Halo, gue Gre. Kali ini main game Shining Beyond. Ini game rilis tanggal 25 ya, kemarin 25 November. Dan gue baru bisa nge-record sekarang sih. Dan disini gue gak mulai dari awal. Gue mau langsung gacha disini karena udah ngedapetin gem. Atau gem ya. Pokoknya itu dah yang sejenis kristal itu tuh. Dan ya berharap sih dapet karakter SSR ya. Walaupun mungkin bakal rada sulit. Dan untuk di game ini sama sekali gak ada masalah. Gue main ini lancar dan ya apa ya. Ya sama sekali gak ada masalah deh. Udah fix kayaknya. Sebelumnya sih gue liat di komen-komen itu banyak masalah ya. Tapi sekarang udah bener-bener oke nih kayaknya. Ini line up gue atau formasi team ya. Ini formasinya macem-macem ada banyak dan kebuka di level-level tertentu. Ya oke ini lumayan beda ya sama game-game RPG yang lain. Dan untuk karakternya disini ya lumayan banyak dan variatif ya. Ada kelas-kelasnya juga gak cuma warrior tapi juga ada kayak ini nih rogu. Atau ada lagi kayak archer dan macem-macem deh. Pokoknya banyak kelasnya. Untuk disetting disini gue pake settingan paling tinggi ya. Rata kanan nih grafik sama resolusi. Dan masih lancar banget di handphone gue. Gue sekarang pake RAM 4GB dan Snapdragon 660. Dan gak ada masalah sama sekali sih. Untuk jaringan ini jaringannya bagus ya. Karena kalau siang kan jaringan handphone, jaringan seluler gue bermasalah. Tapi kalau disini gak ada masalah sama sekali. Kita langsung aja masuk adventure. Disini preparasinya atau persiapannya. Gue punya BP sekarang 99 ribu lebih. Dan rekomendasinya atau yang dibutuhinya 80 ribu di stage yang ini. Oke sebelum masuk disini kita bisa bawa item ya. Disini ada item buff sama debuff nih. Ini bisa kita bawa buat naikin status atau nurunin status musuh. Disini gue punya reduce attack, reduce defense, sama XP up. Mungkin gue pake semua aja kali ya. Biar cepet gitu. Nah ini reduce of attack. Ini ngereduce attack musuh dan XP dan defense. Oke kita langsung masuk aja. Untuk tampilannya ya. Ini kayak rada-rada gaya-gaya klasik gitu ya. Yang gue gak suka di game ini sih sebenernya kameranya. Masalah kamera ini. Karena mungkin terlalu rame ya. Tampilannya jadi rada nutupin gitu. Kalau kamera gak bisa digeser-geser. Untuk gambar karakternya ini gede-gede banget. Jadi keliatan ketutupan gitu. Dan untuk gambar quest, untuk petanya juga gue rasa emang rada kegedean ya. Oke kalau untuk petanya ya. Emang harusnya gede biar keliatan jelas. Tapi kalau untuk gambar karakternya sendiri. Gue kurang suka seriusan. Ini nutupin layar. Disini ada tipe auto move, auto skill, dan speed up ya. Untuk tombolnya. Ini gue sekarang pake auto skill. Jadi kalau udah nyampe target mana tertentu. Karakter gue bakal otomatis ngeluarin skill. Dan untuk areanya sendiri. Ini dibagi jadi blok-blok ya. Blok pertama, dua, tiga, sampai ketemu bossnya. Ya gue rasa ini sesuatu yang baru ya. Karena karakternya bisa bergerak jalan kesana kemari. Oke. Kita lanjut nih lawan musuh terakhir ya. Atau lawan boss di stage ini. Untuk gerakan skill sih. Mungkin emang dibikin rada simple ya. Tapi kalau menurut gue. Kalau gak di speed up. Atau dinyalain tombol speednya. Ini sedikit terlalu lambat ya. Kayaknya. Nah ini bisa dilihat karakter yang lagi skill tuh. Ya. Kayak gitu. Gue rasa ini sedikit terlalu lambat. Kalau untuk game RPG kayak gini. Jadi lebih nyaman sih. Kalau emang speed upnya diaktifin. Masih gampang ya. Karena ini masih awal-awal. Dan battle power gue masih jauh di atas rekomendasinya. Atau di atas ketentuannya. Awalnya sih gue kira. Ini game karakternya cibi-cibi gitu ya. Kecil-kecil. Cebol-cebol deh. Tapi ternyata enggak. Ini game karakternya ukuran badannya normal. Untuk desain karakternya masih sama kayak desain UI ya. Ini rada-rada klasik untuk grafiknya. Tapi ya menurut gue sih emang bagus sih. Oke kita bakal battle sekali lagi ya. Nanti abis ini baru bakal gacha. Gue udah punya 5000 lebih tuh. Gem atau diamond lah. Jadi gue bisa gacha 2 kali kalau enggak salah. Dibutuhin 2700 kalau buat gacha 10 kali kayaknya. Ya di stage ini gue mau pasang auto ya. Auto semua deh. Auto move. Auto skill. Bedanya itu kalau auto move. Biasanya kalau ada treasure atau harta karun. Di blok yang enggak dilewatin. Itu pasti bakal keskip bloknya. Harta karunnya tuh enggak bakal kita dapetin. Jadi ya hati-hati aja. Dilihat dulu petanya. Kalau emang mau auto move. Oke disini masih terlalu gampang. Ini gue speed up. Ya kalau di speed up. Gue bilang tadi kalau di speed up ini. Pastinya lebih nyaman kalau menurut gue. Enggak terlalu lama jadinya. Oke gue dapet. Apa nih? Diamond lagi. Lumayan ya. Oke kita langsung aja ke tab gacha. Disini ada banyak ya. Karena ini game baru rilis. Jadi ya pastinya masih banyak lah tempat-tempat buat gacha. Ini ada macam-macam karakternya. Dan kalau gacha 10 kali garansi SR. Tapi untuk SSR-nya gue kurang tahu ini gachanya gampang atau enggak. Gue enggak ngerti deh. Soalnya gue belum melihat-lihat threadnya sih. Ada macam-macam juga. Ada yang bisa pakai tiket. Dan gue punya 2 nih tiket. Ada yang tadi warna biru. Dan satu lagi nih. Gue punya 15. Jadi kita bisa gacha ini 10 kali. Dan gacha pakai gemnya. 2 kali 10 ya. Ya gue ngarepnya sih SSR ya. Tapi kalau emang gak dapet juga SR sih gak masalah. Karena masih baru. Gue ngarepnya tim gue bisa lebih kuat aja dari yang sekarang. Oke untuk animasi gachanya keren ya. Ada karakternya. Oke. Yang pertama gue dapet Arisa. Ini gue udah punya. Udah gue pakai juga di dalam team. Nah kalau yang udah punya ini dia bakal jadi shard ya. Atau pecahan gitu. Itu bisa buat upgrade karakter yang udah ada kayaknya. Oke langsung kita gacha 10 ya. Gue gak tau sih kalau pakai kupon yang ini tuh bakal ketemu SSR enggak. Tapi kita coba aja. Ya warna ungu warna biru. Kayaknya gak ada SSR ya. Ini yang ungu SR dan yang biru R itu. Oke gue dapet Archer dia. Chaos. Kayak keren. Lanjut. Oke Arisa lagi. Nah ini Rar ya. Ya kayaknya sih bakal susah banget nih dapetin SSR. Oke. Ya. Kebanyakan SR ya. SR nya banyak nih. Kahuna. Kahuna. Oke. Ini R. Atau Rar. Archer lagi. Zumi. SR. Oke. Kalau SR sih kayaknya masih belum gue pakai ya. Karena tim gue tuh. Karena tim gue tuh saat ini tuh udah ada SR2 sama SSR2. Jadi gue rada kebingungan aja gitu. Kalau emang harus ganti. Kan kalau ganti kan harus naikin levelnya lagi. Terus harus. Masang equipment lagi. Karena di game ini juga ada equipment buat karakternya. Oke. Gue sekarang mau nyobain gacha yang lain nih. Gue mau pakai semua tiket kayaknya. Tiket tadi. Ada yang biru kalau gak salah tuh. Oke. Nah ini si Zumiabi. Kita bakal gacha itu kalau buat yang pakai gymnya ya. Tapi kalau sekarang kita pakai ini dulu aja. Gue gak tau ini dapet dari mana. Tapi tau-tau punya satu. Gue juga baru liat soalnya tab gachanya. Oke. SR dan R lagi. Ini 5 ya. Satu tiket tadi dikasih 5 gacha. Oke. Ini item ternyata. Bukannya karakter ya. Ini ada weapon. Ada kotak energy juga. Dan ini ada hourglass. Hourglass lagi. Oke. Re-roll. Oke. Ini bisa di-re-roll ya. Bisa di-re-roll 3 kali. Tadi gue udah pakai 1 kan. Dan sekarang gue bisa nge-re-roll lagi. Sampai jatah 3 kali. Mungkin gue bakal re-roll ya. Siapa tau dapet yang lebih bagus itemnya. Kayaknya sih gue mau nyarinya tuh yang equipment. Nah kayak gini nih. Ada equipment box. Summoning gold tiket. Nah ini nih. Gear. Bintang 4. Kayaknya gue bakal pilih ini deh. Kalau yang ini. Oke. Karena gak ada kepastian dapet yang ketiga ya. Gue pakai yang ini aja. Yang udah gue dapetin aja. Ya gue pilih ini aja deh. Ada gear tuh. Atau armor kayaknya sih. Isinya. Oke gue pilih ini aja. Sekarang kita masuk ke ini. SSR-nya Shizu Miyabi. Semoga dapet sih. Tapi kalau gak dapet juga ya. Gak masalah. Gue pake SR. Mungkin gue bakal cari tipe ranger. Kalau buat SR-nya. Karena di dalam tim gue gak ada ranger-nya. Oke semoga dapet. 2700. Lumayan banyak sih. Ya emang. Kita bakal dapetin gem itu. Dimana-mana ya. Rada banyak juga. Kayak quest. Atau. Masuk stage juga dapet. Atau gem itu. Oke. Loki and Fenrir. Itu unik tuh. Dia naik doggy ya. Lulu. Gue dapet R. Banyak banget ini. Yang kadang tuh gue bingung. Kalau. Game-game kayak gini tuh. Milih karakternya gitu. Soalnya juga. Meskipun grade-nya R. Kalau. Dapetin yang banyak. Itu bisa lebih kuat ya. Dari yang SR. Biasanya sih gitu. Oke. Ini kayaknya tadi gue udah dapet ya. Izumi. Lanjut nih. Oke. Gak dapet lagi ya. SR. Ya buat. Eh sorry. Gak dapet lagi yang SSR. Ya SR emang udah dapet banyak ya. Banyak banget ini. Ya kayak gue bilang tadi. Yang udah dipunyai itu. Bakal jadi shardnya. Itu bisa naikin grade karakter. Nambahin bintang. Kalau gak salah. Nambahin bintangnya dari 2. Bisa jadi 3. Dan seterusnya sih. Oke. Gue mau langsung gacha lagi aja nih. 10 lagi. Ini yang terakhir nih. Karena. Jam gue udah abis. Sisa segitu doang. Parah. Kalau gak dapet lagi ya emang. Berarti bener. Ini. Bakal susah buat dapetin. SSR. Biasanya kan kalau 2 kali tuh. Ya paling gak dapet lah. 1 SSR gitu. Meskipun yang kurang gue pengen. Dan ternyata. Ini gue gak dapet lagi. Ya gak apa-apa sih. Gue bisa naikin bintang karakter yang gue punya tadi si. Apa sih ya. Siapa namanya gue lupa. Pokoknya tadi ada karakter SR yang gue dapet berkali-kali tuh. Oke. Ampas ya. Ampas kali ini ampas. Mungkin gacha selanjutnya mungkin gue bakal dapet. Kalau sekarang. Ya gue terima aja lah nasib gue. Tapi ini gue dapet yang keren nih. Gue suka nih sama yang ini nih. Oberon. Oke. Nah gue dapet dia lagi. Chaos. Sip. Abis jam gue yang udah gue kumpulin dari kemarin. Dan gak dapet satu pun SSR. Parah. Oke ini karakter-karakter gue. Yang udah gue dapetin. Tadi Arisa ya. Yang gue dapetin banyak tuh. Nah ini dia. Nah kayak gue bilang tadi. Ini bisa di promotion ya namanya. Naikin bintang dari karakter. Tentunya kalau dinaikin. Semua statusnya bakal meningkat ya. Disini dibutuhin. Untuk pertama kali ini. 150 shard. Oke. Gue langsung naikin aja. Sekarang dia naik ke bintang 3. Dan semua statusnya naik lumayan banyak ya. Oke. Naikin lagi aja. Ibisin langsung shard-nya. Karena gue sedikit frustasi. Karena gacanya ampas. Ya mungkin kalau beruntung bakal dapet SSR sih. Kali ini gue lagi gak beruntung aja. Oh ternyata. Kalau dua kali di up ini dia. Bajunya berubah warna ya. Tadinya kan hitam tuh. Dan sekarang berubah jadi warna merah. Oke. Sistem kayak gini. Ya bagus kalau menurut gue. Karena bisa berubah kayak gitu. Nah kalau ini karena dia pake kostum. Gue rasa kostumnya gak bakal ikut berubah sih. Dan gue cuma bisa naikin dia sekali doang nih. Gak apa-apa deh. Oke. Keren ya. Dua kali naikin. Dan dia berubah warna. Ini fitur yang mungkin gak ada ya. Di game lain. Di game-game RPG lain tuh gak ada fitur kayak gitu. Bikin penasaran juga sih. Kalau karakter yang ini tuh. Jadi warna apa gitu bajunya. Mungkin bakal lebih keren sih. Nah untuk ganti tampilan depan ini. Kan disini ada karakter nih. Tampilan depannya bisa diganti. Klik aja gambar profil kalian. Dan klik avatar. Nah ini Arisa ya. Ada empat jenis ternyata dia. Dan gue dapet yang kedua nih. Yang bajunya warna merah. Langsung aja gue pake. Oke nah ini dia. Keren juga. Ya sampai sini dulu aja videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen-temen kalian. Biar gue lebih semangat bikin videonya. Makasih.